Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam olahraga Sahabat Bawang TV di mana saja Anda berada Jumpa lagi dengan saya Edo Surodo Dan saat ini saya sedang berada di Desa Cilangkar Ya, berbicara sepak bola Saat ini memang boleh dikatakan setelah lepas dari masa pandemi COVID-19 Akhirnya kompetisi sepak bola Kompetisi sepak bola resmi sudah mulai bergulir Baik itu Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan lain-lain Dan epek langsungnya Sedara pemirsa sahabat Bawang TV Di kampung-kampung pun saat ini Sepak bola mulai bergelora kembali Di antaranya untuk memeriahkan Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Bangsa ini Di antaranya yang saat ini sedang berlangsung Di Desa Cilangkar Entah itu kompetisi sepak bola antar RP Atau antar dusun, atau antar apa Dan kali ini saya bukan ingin menyoroti Lebih jauh tentang sepak bola Tapi saya akan menyoroti Hal-hal unik, hal-hal menarik Di luar pertandingan sepak bola itu sendiri Di antaranya dengan adanya bergulirnya Sepak bola antar kampung seperti ini Biasanya ramai dengan kedai-kedai Atau warung-warung di sekeliling Arena lapangan ini Bahkan kalau mungkin pemirsa Mungkin di arena sepak bola kampung ini Akan terjadi hal-hal perjudian Untuk lebih jelasnya, yuk kita berkeliling Kita cari-cari hal-hal menarik Di seputar lapangan Desa Cilangkara ini Yuk tonton sampai habis video ini Dan ikutin saya Sahabat Bawang TV Jumpa lagi dengan saya Seperti yang saya cantikan tadi Saya akan mewawancara Salah seorang panitia Turnamen sepak bola di Desa Cilangkara ini Ya saat ini saya sudah bertemu dengan Salah seorang panitia Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Selamat sore Silahkan diperkenalkan dulu nama Pak Nama saya Tatang Ketua panitia KD Skab Desa Cilangkara Ya pemirsa itulah tadi Pak Tatang Atau inilah Pak Tatang Salah satu ketua panitia pelaksana Turnamen sepak bola KD Skab Di Desa Cilangkara ini Ya Pak Tatang Satu pertanyaan dari saya Dalam rangka apakah Kompetisi sepak bola ini Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 77 Cuma mungkin sudah kelewat lah Ya yang saya lihat memang Kegiatan ini sudah memasuki bulan September ya Ini ada kendala atau apa Pencalenggarannya sampai lewat Sampai bulan September ini Atau mencari momen Supaya di tempat-tempat lain sudah kelar Di sini masih ada Jadi kemeriahan masih terlihat Nah itulah kita cari momen Mungkin di Kalau kita diadakan bulan Agustus Kemungkinan disitulah semua Desa Semua kecamatan Ataupun kabupaten Mengadakan Lomba-lomba Apapun itu Ya mungkin Ini momen yang terbaik Supaya Ada Hiburan masyarakat Berkelanjutan Ya ini Kejuaraan atau kompat Antar RT Antar dusun Atau open Atau gimana Ini antar RT Sedesa Cilangkara Sedesa Cilangkara Tujuan kita Untuk silaturahmi Sedesa Cilangkara ini Dalam rangka Hari ulang tahun RI yang ke 77 ini Supaya Masyarakat kita Kompak Dan semangat Ada hiburan Ada hiburan Mungkin itu Pak Nah untuk Hadiah Biasanya orang Nanya hadiah Hadiah ini itu Berupa ada Uang kopi Ya Alhamdulillah Karena berkat support Kepala Desa Terus support Bapak Dewan Haji Bodin Prasi Kirindra Ya Alhamdulillah Ada lah Untuk Buat-buat Beli-beli kopi Yang Menjadi Juara Memeriahkan Memeriahkan ini Oke terima kasih Atas wawancara singkatnya Atau kalau mau ada yang ditambahin Silahkan Ada lagi Sudah cukup Cukup jelas Dan saya juga Ingin memperkenalkan Di samping saya Ada Bapak Ojin Abul Gani Yang juga Sebagai Anggota Panitia ya Pak Ojin Siap Oke terima kasih Pak Ojin Barangkali akan menyampaikan Pesan-pesan kepada warganya Saya atas nama Panitia Penyelenggara Kadeskap Desa Cilangkara Tahun 2022 Mengucapkan Terima kasih Kepada semua Stakeholder Baik itu Pemerintah Desa Cilangkara Dan warga masyarakat Desa Cilangkara Dengan Semangat dan gigih Melaksanakan kegiatan ini Sehingga Kegiatan ini berjalan dengan lancar Tanpa suatu halangan apapun Dan mudah-mudahan Atas Kegiatan ini Dan kerjasama ini Kedepan bisa Dilaksanakan kembali Kembali Kami mengucapkan Atas nama Pemerintah Desa Cilangkara Dan Ketua Panitia Bersangkota Mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada semua Warga masyarakat Desa Cilangkara Karena Ipan ini Adalah ajang silaturahmi Silaturahmi Menyatukan para penyintai sepak bola Terutama di Desa Cilangkara Walaupun Di sini Dalam pertandingan Ada kalah dan menang Itulah hal biasa Tetapi Tetap Jalin silaturahmi Dan persaudaraan Dan persaudaraan Di warga Desa Cilangkara Karena Di lapangan Hanya 90 menit Kita adalah lawan Tetapi Di luar lapangan Kita adalah saudara Demi kemajuan Warga masyarakat Desa Cilangkara Kami ucapkan Terima kasih Atas partisipasi Semua stakeholder Keluarga masyarakat Desa Cilangkara Sekian Oke Ya Pemirsa Sahabat Wattwong TV Itu tadi wawancara Dengan dua tokoh Pemuda masyarakat Desa Cilangkara Dan karena pertandingan Kiko Bapak yang kedua Akan segera dimulai Kita akhiri dulu Pembicaraan saya Dengan Tokoh-tokoh dan panitia Di desa Cilangkara Yuk Kita saksikan kembali Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya Pertandingan berikutnya